Di sekolah anak kami ada patungan beli seekor domba Alasannya latihan berkorban sejak kecil Sah tidak ibadah korbannya Untuk kambing itu tidak boleh berserikat Bolehnya berserikat itu untuk sapi dan untak Dan itu pun dibatasi maksimal hanya 7 orang Kalau dengan alasan dalam rangka latihan berkorban Maka latihlah mereka sesuai syariat Kemungkinan pertama dilatih mereka untuk menabung Jadi siswa satu kelas diberikan celengan, tabungan yang mereka menabung Berlomba-lomba Ketika idul adha itu dibuka Siapa yang sudah mencapai nilai satu kambing silahkan dia beli Yang belum kasih motivasi lagi Semoga tahun depan berikutnya dia bisa berkorban Atau yang perlu diperhatikan juga dalam hal ini Dia berkorban Jangan mengatasnamakan sekolah atau kelas Tapi mengatasnamakan siswa tersebut Atau dihadiahkan kepada pihak sekolah Misalnya OB-nya Atau security-nya Atau hadiah kepada gurunya Sehingga hewan tersebut Disembeli bukan atas nama kelas atau sekolah Tapi tetap atas nama individu seorang muslim Demikian Wallahu ta'ala a'lam